Kita upayakan tidak ada produk-produk yang diindikasi bahwasannya itu adalah miliknya orang musuh Islam, musuh kaum muslim yang ada di Palestina. Jihad anda itu saja deh. Jangan anda menyuruh jihad, Allahu Akbar, eh yang anda minum milik mereka. Ini gimana sih? Sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu, kalau anda ingin membeli itu yang cerdas anda. Misalnya ini produk milik siapa ini? Mulai umat Islam, kalau milik orang Nasrani tetangga kita yang baik dengan kita, enggak ada apalah kita beli sayurnya dia. Karena tetangga baik. Mereka ada produk-produk yang disebar di Indonesia itu memang untuk mereka, penghasilannya adalah untuk merangi umat Islam. Kita harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimanakah jihad kita di zaman sekarang? Apa itu? Bagaimanakah jihad kita di zaman sekarang? Bagi masyarakat biasa yang bukan tentara, kan tidak melakukan peperangan. Seperti ditugaskan ke daerah konflik untuk berperang di Palestine melawan Israel. Atau di Iraq melawan pasukan sekutu barat. Baik, jihad. Nabi pernah setelah usai dari perang Batar, jihadnya sudah selesai. Damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad. Kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede? Perang Batar tidak seimbang. Kemenangan pada kaum muslimin. Ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya seperti apa lagi? Jihad yang ada di dalam diri kita yang disebutkan akhbat min sabi'ina syaitona lebih kecil daripada su-70 syaiton dalam diri kita. Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu. Menahan diri dari yang haram. Menahan mata kita. Milih dalam melihat Youtube. Di HP kita jangan disimpan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Itu jihad. Tidak usah macam-macam deh. Tidak usah banyak ngomong jihad macam-macam. Jihad sederhana hawa nafsu. Tontonan televisi di. Andai itu berjanji tidak nonton sentron aja sudah jihad ibu-ibu. Jihad besar itu. Berjanji saya tidak mau jihad. Tidak usah pakai tirakat kayak orang dulu puasa. Tidak makan daging. Makan daging yang enak sudah pokoknya tidak nonton sentron. Itu sudah aman. Jihad zamannya zaman beda ini. Baik kemudian kalau andai bicara tentang berperang melawan musuh-musuh Allah. Anda bisa. Dua hal lakukan. Musuh Allah. Dua hal. Karena tidak ada peperangan dengan senjata hari ini. Anda ikut berkiprah dalam da'wah para haba'i para ulama. Anda dukung dimanapun mereka berada. Dengan harta Anda. Karena itu jihad untuk menyelamatkan umat. Dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada da'wah. Karena da'wah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua. Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan. Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda. Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia memusuhi Islam. Saya lebih baik haus. Toko-toko yang berjejer di Nusantara ini karena dia diindikasi orang yang musuhi para ulama. Tapi kan kontraknya dengan saudara kita kaum muslimin. Ya biar dia sadar nanti berkontrak dengan kaum muslimin sendiri. Jangan dengan orang kafir. Produk-produk yang diindikasi ini adalah untuk memperangi orang Palestina. Produk-produk. Saya tidak akan makan dan tidak minum. Lebih baik haus. Kecuali kadang disodorkan oleh seseorang suhu harus minum. Masya Allah disodorkan gimana. Kalau beli tidak? Kemudian ini masalah produk saja. Hari ini kita bicara produk. Karena apa? Itu yang selalu bersama Anda. Produk orang musuh kita itu ada tiga tingkatan. Itu jihad Anda hari ini. Produk musuh-musuh Islam. Lihat sekarang ya. Produk musuh-musuh kita itu ada tiga. Yang pertama kita boleh membelinya. Bahkan dihimbau. Apa itu? Untuk bertanding dengan mereka. Senjata, teknologi, kekuatan. Boleh. Kita membeli dari mereka. Karena kita teknologi-teknologi kerupuk. Kita ini teknologinya. Kita harus mengambil dari mereka. Untuk bersaing dengan mereka. Ada yang setengah-tengahlah persaingannya tidak terlalu penting. Seperti masalah fasilitas-fasilitas kelengkapan, kelembapan. Fasilitas kayak kendaraan dan sebagainya. Tidak terlalu mendesak. Tapi penting juga. Keamanan dan sebagainya. Tapi yang ketiga Anda tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh Anda membeli produk mereka. Apa itu yang tetangga Anda juga punya? Air. Kerupuk. Susu. Roti. Warung. Anda masih membeli kepada orang yang mengusuhi Islam. Mana jihad Anda? Pulit iya. Nyumbang orang Palestina. Enggak. Belanja ke tetangga. Juga masih mikir. Selesai 200 lebih mahal. 200 mikir sama tetangga. Kami ingin semua majlis disuarakan seperti ini. Kami ingin semua majlis disuarakan agar Anda memihak. Di Abimat ada. Tapi kita tidak menghadirkan produk-produk yang diindikasi. Tapi tetap saja jalan kan. Ada yang beli. Beli tidak? Di Abimat insya Allah akan dihadirkan produk yang insya Allah. Kalaupun ada itu kesusupan. Karena kita salah menil. Kita upayakan tidak ada produk-produk yang diindikasi. Bahasanya itu adalah miliknya orang musuh Islam. Mursi kaum muslimi yang ada di Palestina. Jihad Anda itu saja deh. Jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar. Eh jangan Anda minum milik mereka. Ini gimana sih? Sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu. Kalau Anda ingin membeli itu yang cerdas Anda. Misalnya ini produk milik siapa ini? Mulik umat Islam. Kalau milik orang Nasrani tetangga kita yang baik dengan kita. Tidak ada apalah kita beli sayurnya dia. Karena tetangga baik. Mereka ada. Ada produk-produk yang disebar di Indonesia. Untuk mereka. Penghasilannya adalah untuk merangi umat Islam. Kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu. Kalau Anda misalnya membeli miliknya. Produk-produknya milik saudara-saudara kita. Mereka berjuang. Misalnya majlis taklimnya fulan. Pesantren fulan. Ada usaha-usaha. Anda membeli sambil berdakwah kok. Ini hal belanja saja berapa? Pahala yang akan dapat. Kadang juga milik saudara kita lebih murah. Cuman kadang prestis gaya. Saya itu kalau tidak sama setan. Lihatannya tidak enak. Gitu loh seolah-olah yang ngomong. Ini aku biasa. Kalau dapur. Keren. Tidak mau na'udhu billah. Baik. Ini saja kalau mau jihad. Yang bertanya. Mulai hari ini. Yang bertanya. Mau mulai. Lalu Anda cari browsing. Di sahabat-sahabat pejuang. Produk apa sih yang diinfektifkan? Indikasi adalah miliknya orang non-muslim yang memerangi Islam. Kalau non-muslim tidak memerangi Islam. Tidak ada masalah. Non-muslim tapi memerangi Islam ada. Dulu kan pernah ada kasus masalah roti. Lalu ditutup. Hebat. Coba semuanya sadar begitu. Kan aman. Kita perlu. Kita itu kuat. Kenapa orang Islam kok semakin nyungsep itu? Kalau nyungsep ini adalah karena saudaranya. Tidak boleh beli milik saudaranya. Saya busuk milik tetangga kita. Tidak laku-laku. Karena Anda beli sebelahnya lagi. Di sisi lain kadang kita juga kurang jujur. Kadang umat Islam ini perlu kejujuran. Buat tempe saja harus beli. Kedele bukan dari saudara kita. Harus beli dari luar negeri. Kenapa? Kalau saya beli kedele tetangga saya. Mesin saya rusak. Kenapa? Kedelenya campur pasir. Ini kan repot. Umat Islam tidak jujur ini. Repot. Kalau sudah umat Islam benar. Jujur. Kualitas produksinya ini. Dan kami seru kepada siapapun. Yang punya produk-produk kecil. Home industry dan sebagainya. Coba Anda bisa daftarkan kepada tim kami. Untuk bisa dibesarkan itu produk. Dan nanti akan dibesarkan ke penjuru Indonesia. Kita akan komunikasi dengan orang-orang yang punya kecemburuan seperti ini. Jadi warung Anda, produk Anda tidak akan mati. Tidak akan lempem. Lalu busuk. Berjamur. Lalu tidak terjual insya Allah. Kita ingin membuat jaringan. Di antara saudara-saudara kita. Jadi tantangan besar. Dan kami berharap ini disambut oleh kaum muslimin semuanya. Baik. Kepala yang ini. Rindu untuk ini. Jadi jihat kita seperti itu deh. Siap? Awas ketahuan di tangannya minum air apa nanti. Maluklah. Aku jihad. Takbir. Salawat. Tak tahunya tidak peduli. Ini penting. Jangan dianggap sepele. Permasalahan kita kurang ghirah. Kurang kecemburuan. Da'wah itu kalau jihad dan da'wah itu harus ada cemburu. Kalau da'wah tidak cemburu dan tidak dengan kecemburan dengan ghirah. Tidak dengan ghirah. Maka katailah. Yang ada adalah bukan da'wah kepada Allah. Da'wah kepada dirinya sendiri. Kepentingan untuk pribadinya. Biar dia lebih kaya. Biar lebih hebat. Lebih masyur. Hancurlah dia. Wallahu'alam bisawab.